Halo semua, ketemu lagi di sesi pembelajaran visual programming. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang data types atau tipe data. Ada dua pertanyaan yang akan kita coba jawab melalui sesi ini. Yang pertama adalah, apa itu tipe data dan untuk apa sih kita tahu tipe data? Yang kedua, kita akan melihat supported data types pada bahasa pemrograman. Yuk kita mulai. Oke, untuk memahami konsep tipe data, kita akan menggunakan sebuah contoh. Contohnya gampang. Di sini kita punya 4 buah data. Data pertama adalah 58, nilainya 58. Kemudian data kedua nilainya adalah minus 20.22. Data ketiga nilainya adalah false. Data keempat nilainya adalah cars. Di sini ada double quotes. Di sana artinya adalah teks. Nah, kemudian kita akan coba melakukan beberapa operasi terhadap data tersebut. Begini operasinya. Operasi yang pertama, kita melakukan penjumlahan terhadap minus 20.22 dengan 58. Boleh nggak ya? Boleh. Kita lihat kasus yang kedua. Di sini, apakah mungkin kita menjumlahkan antara cars, teks cars, dengan 58? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Lalu kita lihat case yang ketiga. Di sini kita punya false, kita bandingkan dengan cars. Apa bisa? Nggak bisa. Apakah false lebih kecil dari cars? Nggak bisa dibandingin. Pertanyaannya adalah, kenapa nggak bisa dibandingkan? Nah, itu yang akan kita coba jawab pada sesi ini. Baik, kita akan analisis ya. Kenapa begitu? Di sini, keempat data ini, kalau kita amati, sebenarnya mereka punya karakteristik yang berbeda-beda. Yuk, kita zoom in ya. Untuk data yang pertama, yang nilainya adalah 58, kita bisa pahami di sini, nilai dari 58 adalah numerical value. Lebih dari itu, sifatnya whole number. Whole number adalah nilai yang utuh, tidak ada fraction point-nya. Lalu, di sini nilainya kebetulan positif. 58 itu kan positif 58 ya, sama. Kemudian kita lihat case yang kedua, atau data yang kedua. Minus 20, poin 22. Di sini, nilainya juga numerical, sama dengan data pertama. Bedanya di sini, di data kedua, sifatnya fractional. Ada pecahannya, ada poin 22 di sana. Jadi, tidak whole number seperti pada kasus atau data pertama. Lalu, di sini sifatnya juga negatif. Beda dengan data pertama yang positif. Sekarang kita beralih ke data ketiga. Data ketiga di sini, nilainya adalah false. Nah, kalau kita amati, ini adalah nilai yang logical. Nilai logical itu ada dua possible value ya. Jadi, ada true, atau bisa juga false. Jadi, salah satu dari keduanya. Di sini, nilainya adalah false. Lalu, kita beralih ke data yang keempat. Di sini, datanya bernilai cars. Jadi, ini ada double quotes, artinya text. Datanya berupa textual. Nilainya adalah textual. Nah, dari sini, kemudian kita bisa pahami ya. Apa saja yang kemudian bisa kita lakukan terhadap data-data tersebut. Berdasarkan pada karakteristiknya. Nah, kalau kita kemudian describe lebih jauh mengenai operation atau mengenai aksi yang bisa kita lakukan terhadap data-data tersebut. Maka, nilai 58 tergolong numerik, tergolong whole number, dan nilainya positif. Di sini, kita bisa lakukan beberapa operasi. Yang pertama adalah arithmetic operations. Misalnya, penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Kita juga bisa lakukan relational operations. Misalnya, membandingkan antara nilai 58 dengan nilai numerik lainnya. Misalnya, dengan 30 misalnya. Apakah 58 lebih kecil dari 30? Itu contoh kalau kita melakukan operasi relational. Kita lihat yang kedua ya. Di sini, data yang kedua adalah minus 20.22. Karakteristiknya mirip dengan data yang pertama. Bedanya, di sini dia fractional. Jadi, secara umum dia mirip dengan data yang pertama. Sama-sama numerical. Tapi, di sini nilainya fractional. Ada floating point-nya. Ada pecahannya. Yaitu poin 22. Nah, melihat karakteristik ini, maka kita bisa melakukan beberapa operasi. Misalnya, di antaranya. Aritmetik, seperti yang tadi. Seperti data pertama juga bisa aritmetik. Kali, bagi, tambah, kurang, modulu, dan lain sebagainya. Kita juga bisa melakukan relational operations. Misalnya, membandingkan ya. Minus 20.22 itu lebih besar sama dengan, misalnya, 20.22. Which is nggak sama ya. Kemudian, kita lihat data yang nomor 3. Dan, nomor 3, nilainya adalah false. Ingat tadi, nilai false ini tergolong logical value. Maka, yang bisa kita lakukan terhadap data yang logical value, sifatnya, adalah logical operation. Misalnya, kita bisa melakukan negasi. Misalnya, false kita negasikan menjadi true. Atau nilai true kita negasikan menjadi false. Kita juga bisa melakukan, misalnya, conjunction. Misalnya, bila true, conjunction true. Hasilnya apa? Kira-kira seperti itu. Dan, yang terakhir, adalah nilai tekstual. Cars. Nah, nilai tekstual ini tentu, kita juga hanya bisa melakukan operasi-operasi yang tekstual. Misalnya, kita menggabungkan tekst cars, ya, cars, dengan, misalnya, bicycles. Jadi, bicycles ditambah dengan cars. Disambungkan, gitu ya. Bukan ditambahkan. Disambungkan. Jadi, itu boleh. Tapi, apakah bisa kita melakukan penjumlahan? Misalnya, cars dengan 58. Nggak bisa dijumlahkan. Tidak bisa. Ya, jadi, karakteristiknya berbeda. Maka, tidak bisa dilakukan operasinya. Oke, kira-kira idinya seperti itu. Maka, kita bisa ambil benang merah, bahwa awalnya kita punya sebuah data, lalu kita lihat karakteristiknya, karakteristik dari data tersebut, kemudian kita jadi tahu, oh, ini, data yang semacam ini, bisa diperlakukan seperti apa. Kalau karakteristiknya numerik, ya, tentu operasi-operasi numerik. Misalnya, aritematika, atau mungkin kita bisa melakukan perbandingan nilai, itu kita bisa lakukan. Tapi, untuk nilai yang numerik, kita tidak bisa melakukan penggabungan. Misalnya, nilai 50 digabungkan dengan, nilai 30 nggak bisa digabung. Yang bisa adalah dijumlahkan. Berbeda dengan, misalnya tadi, tekstual, kars, misalnya. Kars tidak bisa dijumlahkan dengan nilai 58, karena karakteristiknya berbeda. Jadi, kira-kira seperti itu. Kalau kita mau ambil benang merah dari konsep tipe data. Nah, pertanyaan sekarang adalah, apa sih tipe data itu? Kita lihat dengan konsepnya. Oke, tipe data, kalau kita ambil definisinya, adalah tipe yang mengkarakterisasi data beserta definisi dan strukturnya. Jadi, dengan kita tahu tipe datanya, karakteristiknya, maka kita tahu persis struktur dari data tersebut. Misalnya, kita bilang ada sebuah nilai yang, oh ini fractional. Maka kita tahu strukturnya. Ini numerik. Tapi, ada pecahannya. Jadi, kalau kita bilang ini adalah tipenya, tipenya adalah fractional, maka kita bisa membayangkan strukturnya. Kita bisa pikirkan bahwa ini adalah nilai angka dan dia punya fraction point. Oke. Jadi, dia punya pecahan. Kita bisa bayangkan seperti itu. Jadi, dengan tahu tipe data, kita tahu karakteristik dari sebuah data, dan kita tahu operasi apa saja yang bisa kita perlakukan terhadap data tersebut. Jadi, posisi atau peran dari tipe data adalah untuk menentukan operasi apa yang bisa kita lakukan terhadap tipe data tersebut. Oke, kira-kira seperti itu. Baik, kita akan lihat sekarang tipe data apa saja sih yang disupport oleh programming languages. kabar buruknya adalah setiap bahasa pemrograman punya standar yang berbeda-beda. Misalnya, kita punya leksi bahasa pemrograman Java dengan bahasa pemrograman C misalnya. Kedua bahasa pemrograman ini tidak sepakat dengan tipe data. Jadi, mereka punya aturan sendiri. Oh, saya support tipe data ini. Yang C juga begitu. Oh, saya support tipe data ini. Tapi, belum tentu tipe data yang ada di suatu language itu ada juga di language yang lain. Kalaupun di antara languages itu ada tipe data yang namanya sama, belum tentu spesifikasinya sama. Misalnya, integer int di Java dengan di bahasa C itu beda spesifikasinya. Jadi, teman-teman perlu paham ketika Oh, saya mau pakai suatu bahasa nih. Bahasanya adalah Java. Teman-teman harus lihat terlebih dahulu spesifikasi dari tipe data yang disupportnya. Belum tentu tipe data yang teman-teman pikirkan itu ada di bahasa tersebut. Jadi, harus hati-hati. Oke, di sini ada contoh ya. Saya tampilkan beberapa tipe data yang ada di Java dan yang ada di bahasa C. Nah, di Java ada byte, ada short, ada int, ada long, dan lain sebagainya. Kita bisa perhatikan yang berbeda dengan di bahasa C. Ada short, ya. Di Java juga ada short nih. Sama nih. Tapi, beda ininya. Spesifikasinya beda. Kemudian, di C ada enumeration, ada array, dan lain sebagainya. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, ada yang tidak sama ya. Ada perbedaan. Kalaupun ada yang sama, belum tentu spesifikasinya sama. Jadi, harus hati-hati. Nah, sekarang kita akan lihat tipe data yang ada di logarithm. Logarithm basically support empat tipe data sederhana atau tipe data dasar. Di sini ada integer, kemudian ada real, ada boolean, dan ada string. Untuk tipe yang lebih kompleks, logarithm hanya support array. Kalau di bahasa-bahasa yang lebih canggih lagi ya, misalnya seperti Java tadi, untuk tipe data yang kompleks itu lebih banyak lagi opsinya. Tapi kalau di logarithm, hanya ada array. Oke, kita akan zoom in sedikit. Untuk tipe data integer, integer ini bisa menampung nilai positif atau negatif dari whole value. Whole value itu nilai yang bulat ya, nilai bilangan bulat. Contohnya, 2012, kemudian ada minus 72, kemudian nilai 0, itu juga termasuk dalam whole value. Jadi, bisa menggunakan tipe data integer atau bisa dipandang sebagai integer. Kemudian, tipe data kedua adalah real. Jadi, real ini bisa digunakan untuk merepresentasikan nilai yang positif atau negatif yang sifatnya fractional. Jadi, ada pecahannya. Misalnya, di sini minus 77,11 misalnya, kemudian minus 85,01 atau 3,14. Itu contoh yang tergolong real. Kemudian, tipe data ketiga adalah boolean. Nah, tipe data boolean ini digunakan untuk merepresentasikan logical value. Logical value ada dua possible options-nya. Ada true dan ada false. Jadi, salah satu dari kedua itu. Tipe yang terakhir adalah string. Nah, string ini digunakan untuk merepresentasikan textual value. Jadi, ada quotes-nya. Kalau ada double quotes, nah, itu string dia. Atau bisa direpresentasikan dengan tipe data string. Nah, untuk yang terakhir, tipe yang agak kompleks adalah array. Jadi, array ini adalah multi-valued variable. Kurang lebih seperti itu. Multi-valued type, ya. Nah, kita akan bahas array pada kesempatan yang lain. Oke. Kita akan balik ke problem kita di awal tadi. Apakah mungkin melakukan operasi-operasi berikut? Tadi kita sudah jawab ya dalam proses belajar. Misalnya, minus 20.22 dijumlahkan dengan 58. Bisa atau tidak? Ya, bisa. Kenapa? Karena karakteristiknya cocok. Sama-sama numerik. Meskipun yang satu fractional, yang satu lagi whole number. That's okay. Yang berikutnya adalah cars dengan 58. Kita jumlahkan. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena nilai tekstual tidak bisa dijumlahkan dengan nilai numerik. Lalu, kasus yang ketiga. False. Kita bandingkan dengan cars. Jadi, nilai false kita bandingkan dengan cars. Nggak bisa. Karena tipenya berbeda. Karena karakteristiknya nggak sama. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah compatibility between data types. Jadi, kalau suatu tipe data kita operasikan dengan nilai pada tipe data yang lain selama compatible, itu bisa dilakukan. Contohnya seperti kasus nomor 1. Tapi, kalau tipe datanya nggak compatible, maka operasi tersebut tidak bisa dilakukan. Oleh sebab itu, kita harus paham tipe data dari suatu value. Ini tipenya apa sih? Yang itu tipenya apa sih? Bisa nggak kita collaborate? Itu kita harus paham. Oke. Final thoughts. Apa sih yang bisa kita simpulkan dari cerita sesi ini? Yang pertama, tipe data itu mendeskripsikan karakteristik dari suatu nilai atau suatu data. Dengan memahami karakteristik dari data, kita akan bisa tahu operasi apa yang bisa kita lakukan dan tentu saja yang tidak bisa kita lakukan terhadap data atau nilai tersebut. yang kedua, berbeda bahasa pemograman, berbeda juga aturan main tentang tipe datanya, baik tipe data yang support maupun spesifikasi dari setiap tipe data. Yang ketiga, untuk logarithm, dia men-support empat tipe data yang sederhana. Yang pertama adalah integer, real, boolean, dan string. Untuk tipe yang lebih kompleks, logarithm support array. Kira-kira seperti itu untuk sesi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di sesi pembelajaran yang lain. Ciao! Sampai ketemu! Sampai ketemu! Terima kasih.